Intro Waqala ba'dul hukama Jami'ul ibadat ay minal abudiyah arba'atun Inti dari ibadah itu empat hal Inti dari ibadah itu empat hal Semua ibadah itu memiliki fungsi empat ini Yang pertama al-wafa' bil'ul hukum menepati janji Jadi begini hadirin Kita manusia ini sebelum berjumpa di dunia ini Sudah pernah kita berkumpul di alam sebelum alam ini Alam ini namanya alam asbah Alam sebelum ini itu namanya alam arwah Di dalam Al-Quran Allah berfirman Ketika manusia sebelum diwujudkan alam dunia ini Itu diambil perjanjian dulu Jadi kita semua ini sebelum ada di dunia ini Sama Allah sudah dikumpulkan di satu alam Dan diambil suatu perjanjian Allah berfirman alastu birodbikum Alastu Tidakkah aku bukankah aku Adalah Tuhan kalian Perjanjian ini memastikan bahwa Tuhan yang kita sembah ini hanya Allah Bukankah aku Tuhan kalian Kemudian kita semua waktu itu menjawab Kita semuanya menjawab Semua Tidaklah manusia yang pernah hidup di muka bumi ini Kecuali hadir dalam perjanjian itu Tidak ada yang absen Kemudian Qulu kita semua ini Sudah pernah mengambil janji kepada Allah Untuk tidak menyembah kepada selain Allah Qulu bala Iya ya Allah Setelah itu Baru Kita itu Dihidupkan di alam Alam asbah sekarang ini Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman ini tafsir Quran ini Banyak yang Tidak ngerti Kaifat takfuru nabillah Bagaimana Kalian wahai manusia Kok ingkar menyembah kepada selain Allah Wakuntum amwatan Bukankah kalian dahulu itu Amwat Jamaknya Mayit Artinya kalian dulu itu Ada di alam Maut Makanya kita diambil janji Tadi itu Kalau orang Mentafsirkan Amwatan Amwatan Dulu kalian tidak ada Sekarang ada Gimana Gimana Allah Ngajak bicara kepada makhluk yang tidak ada Kan gak mungkin Berarti Amwat disini Itu alam Alam kematian pertama Ini alam Arwah tadi itu Kemudian kalian dihidupkan Hidup ini Alam yang kedua Di alam kedua ini Kita sudah diambil janji Untuk tidak menyembah kepada selain Allah Makanya Allah nakih Keifat takfuru nabillah Wakuntum amwatan fa'ahyatum Kalian sudah diambil janji Di alam maut Alam Arwah Di alam asbah ini Kok kalian kufur Kok nyembah kepada selain Allah Maka itu Di dalam Perkataan ahli hikmah Inti ibadah kita ini Sampai sembahyang Sampai duduk disini Wafa' Biluhun Menepati janji Atas perjanjian yang pernah dahulu kita sepakati Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Entah Saya bawakan Dan ketika Allah Mengambil janji Kepada anak manusia Mim dhuhurihim dhurriyatahum Wa ashhadahum ala anfusihim Alastu bi Rabbikum Kalu bala syahidna Wafu'na billah Wa kuntum amwatam fa'ahyakum Thumma yunitukum Thumma yuhyikum Kemudian nanti kalian Akan masuk lagi ke alam yang ketiga Alam barzah Mati lagi Amwat Mati lagi Tapi mati nih Mati Mati Hidup Mati Hidup Mati nih Bukan Tidak ada Terus ada Terus tidak ada Ini alam Alam Arwah Makanya diambil janji Alam hidup Dikasih jasad Abis ini jasad dikubur Alam yang ketiga Ada siksa kubur Ada kenikmatan Buat apa Nikmatnya Kubur Dan siksanya Kalau kita itu mati Terus tidak merasakan apa-apa Yang ketiga Thumma yuhyikum Tidak ada kematian lagi setelah itu Kemudian kau akan dihidupkan Disitulah hidup selama-lamanya Surga atau neraka Nah inti dari kita beribadah Sholat kita Puasa kita Ini semua Adalah Menepati janji Atas Kesepakatan Dan perjanjian Di alam Pertama kali kita Dijumpa Berjumpa Kepada Allah Makanya Dikatakan disini Orang ibadah itu Yang pertama Adalah Al-Wafa' Beluhut Wafa' Itu artinya Menepati janji Uhud Dengan perjanjian Yang kedua Jami'ul ibadah Minal ubudiyah Itu Al-Muhafadah Bilhudud Yang namanya Ibadah itu Adalah Bagaimana kita Menjaga Batasan Batasan Yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala Tentukan Agar kita Tidak menerjangnya Makanya Fungsi Sholat itu Sendiri Apa Inna Sholat Tanha'anil Fahsya'iwal Jadi Sholat itu Nahimungkar Kalau Mau Menjaga Kemungkaran Diantaranya Diajak Sholat Jadi Kalau Kita Ingin Meniadakan Kemungkaran Ajak Sholat Karena Sholat Itu Fungsinya Nantinya Mencegah Kemungkaran Ada Orang Berbuat Mungkar Jangan Sembayang Kok Sembayang Itu Sebab Dia Tidak Mau Berbuat Mungkar Ada Orang Buat Sesajen Apa Hukumnya Orang Buat Sesajen Kalau Dia Hindu Atau Buddha Bisa Karpi Tidak Masalah Ini kan Hindu Buddha Buat Sesajen Sudah Memang Akidah Cuman Kalau Orang Muslim Buat Sesajen Gimana Fatwa Ulama Khususnya Khususnya Fatwa Nah Nahu Tadul Ulama Haram Sudah jelas Karena Dia Dia melakukan Dia melakukan Buat Buat Tumpeng Tumpeng Kasih telur Kasih ayam Sesajen Kasihkan fakir Miskin Dimakan Sodakoh Namanya Tawassul Sambil Amal Berkat Sodakoh Sumur Muka Sat Dimbatu Buat Buat Ini Agar Makmur Harus Bikin Sedekah Bumi Sedekah Bumi Itu Kalau Mereka Kumpul Kemudian Mengumpulkan Buat Buat Dilepar Ke Kawah Haram Wismubadzir Dengan Keyakinan Akan Aman Akan Makmur Tidak Gitu Caranya Caranya Sedekah Tetep Kumpul Bareng Bareng Bikin Buah Buahan Kemudian Mau Digiring Dikarak Monggo Kemudian Berikan Pesantren Yatim Biatu Darul Aitam Atau Orang-orang Miskin Biar Dimakan Dengan Niat Tawassul Bil Amal Sodakoh Ini Menolak Balak Iki Wom Muslim Iki Dari Tumpeng Bung Can Nang Gini Sumur Gak Ambrul Sumur Enggak jelas Kalau yang melakukan itu non muslim Silahkan Tapi kalau yang melakukan muslim Pikir yang matang Jangan atas nama budaya Budaya Itu yang bertentangan Dengan syariat kita tinggalkan Budaya buka aurot Kita tinggalkan Budaya ikhtilat Apa setiap budaya itu harus dijaga Enggak Ada budaya sebagian tempat Ijol-ijolan buju Ayo pokok Gilem apa Kalau kita nolak Kita nolak budaya Ada budaya itu Enggak bagus Tinggalkan Budaya bagus Lestarikan Budaya Gotong royong Tetap jaga Tapi kalau atas nama budaya Kemudian melakukan hal yang menerjang syariat Kayak seakan-akan syariat agama itu nomor dua Budaya nomor satu Maaf Anda Salah pengertian Yang nyelamatkan Anda di akhirat itu Agama Bukan budaya Islam Islam tidak menentang budaya Kecuali kalau budaya itu Tidak dirilai oleh Allah Budaya buka aurot Jangan diikuti Budayanya Orang Hawai Kutangan Eh bujumu runung Kutangan Kalau ini gak gelem bujumu Kutangan Berarti kan ngelanggar budaya Yang cerdas Jadi Apa hukumnya Bikin sesajen Haram Bisa sirik Terus caranya orang-orang ini gimana Supaya gak melakukan Kemungkaran Jangan sembahyang Orang muslim ini kelihatannya gak sholat Hingga dia berbuat mungkar Jangan sholat Atau ingatkan dan tegur dengan cara yang baik Ada pun cara yang tidak baik Seperti menendang sesajen Itu cara nahi mungkar dengan cara mungkar Kata Imam Haddad Kalau nahi mungkar itu caranya salah Itu akan membawa kemungkaran yang lebih besar Malah gak boleh kita nahi mungkar Contoh Saya kasih Cara nahi mungkar yang salah Ya ini wis Ini aja gak saya tahu-tahu Gara-gara Nendang sesajen Akhirnya Ada seribu sesajen Dibuat Coba gak ditendang lagi Sesajen siji Gak datang seribu sesajen Berarti salah di acara nahi mungkar Yang nahi mungkar Sekarang dikasih tahu Gara-gara kau Sewu sesajen Keliru corong Anda terlalu Belajar di mana anda ini Mengedepankan sombong Daripada rahmat Dalam berdakwah Kesian Orang itu lagi masalah Erupsi Kehilangan rumah Bingung Imannya lemah Berbuat sesuatu yang salah Ingetin Jangan sembahyang Coloni sembahyang Eki gak Maka itu Harus pandai Di sisi Di sisi Ini nahi mungkar Caranya salah Genak Jangan Jangan lagi Cara salah lagi Akan membawa Dampak kemungkaran Yang lebih besar Itu pertama Tapi di sisi lain Yang buat seribu sesajen ini Kalau yang melakukan Non muslim monggo Tapi kalau muslim Anda waras Belajar ilmu Dari mana Anda menghalalkan sesajen Ini gurumu Aku pingin beruangku Kalau anda muslim Dengan atas nama budaya Kemudian membuat sesajen Dupa dan lain-lainnya Dengan niatan seperti Yang dilakukan Orang-orang tersebut Memberikan sesajen Untuk makan Arwah Ruh halus Dan lain-lain Saya pingin ketemu ulama yang mengatakan Bukum sesajen Buat sesajen Kemudian dibuang ke kawah Dan lain-lain Boleh itu Tolong Saya pingin selat Selatuh rahim Kipingin dalil Kira-kira Kira-kira Ada kitab apa Pak Urat Apa Zabur Apa Enjil Apa kitab Kupinggu Mau tahu saya dalilnya Tidak apa-apa Saya mau tahu dalilnya Kalau anda mengatakan halat Tapi jangan terus pakai Pemikiran-pemikiran Itu hukumnya Pakai rasional Itu budaya Kasih saya dalil Sesajen Untuk seperti yang dilakukan Orang-orang di kawah Dan lain-lain Itu halal Beri saya dalil Mungkin saya gak tahu Perlu dikasih tahu Tapi kalau saya Setahu saya haram Dan ulama juga mengharamkan Fatwa NU juga mengharamkan Dan Saya Telepon ke wali kota malam Saya telepon Saya sesalkan kejadian ini Akan tetapi Yang saya dapat Wali kota Tidak mengizinkan Jadi izin itu dari mana Wallahu'ala Tidak tahu ya Pokoknya wali kota Saya tanya Dia tidak mengizinkan Dia tidak hadir Dan tidak Ridho dengan adanya Acara tersebut Itu Handphone Saya jadi saksi Saya telepon Karena wali kota malam ini Kan orang Hindu Ustadz juga Kiai Masuk mengizinkan sesajen Kan gak mungkin Makanya Saya tanya Kejadian seperti itu Ya sudah Wallahu'alam Tapi kita ambil pelajaran Kalau ada orang yang berbuat mungkar Harus pandai kita itu menahi atau melarangnya Supaya gak terjadi seperti ini Kemungkaran yang lebih besar Jadi itu Perbuatan sesajen dan lain-lain itu Gak benar Jadi kalau memang mau mendapat keberkahan Solawatan Insya Allah di tempat yang sama kita akan buat solawatan Kita pancing Ridho Allah Di tempat yang Apabila disitu Dilakukan perbuatan mungkar Memancing Murka Allah Subhanahu wa ta'ala Ibadah Memiliki fungsi Muhafaduh Bilhudud Menjaga Agar kita tidak menerjang Batasan Batasan Jadi agama itu Ada seperti pager-pager Yang disitu kita gak boleh menerjang Nah fungsi dari ibadah Agar kita tidak melampaui batas Memangnya biasanya orang-orang yang maksiat itu Dia Ngelanggar perintah Allah Ya biasanya Karena dia gak ibadah Karena kalau ibadah itu Menjadi sebab Penjagaan batasan ini Gitu Ini fungsinya orang ibadah Beb Kalau ibadahnya istiqomah Tapi Maksiatnya ya istiqomah Gimana Berarti ada yang gak beres dengan ibadahnya Tapi tetap aja Lebih afdol seperti itu Daripada gak sama sekali Ibadah gak maksiat terus Ini kadang orang-orang Mendalil Macem-macem Gak apa sembahyang Tak kulit maksiat Mending ke aku Gak usah sembahyang maksiat Mending ibadah Mending ibadah Nanti ada saatnya Ibadah itu Membuahkan hasil dia Jauh dari kemaksiatan Tapi kalau dia sudah gak berupaya Ibadah sama sekali Tambah Dol Makanya firman Allah Inna sholata tanha'anil fahsyai wal mungkar Ini tafsirannya banyak Di antaranya Sholat yang bagaimana Yang mencegah kemungkaran Sholat yang sempurna Sempurna Para fukoha Mengatakan sempurna Khusuknya Sempurna rukunnya Sempurna ininya Baru itu sholat yang akan mencegah kemungkaran Itu Tafsirnya ahli fikir Karena fikir itu selalu liatnya itu Sah Dan tidaknya amal ibadah Ada yang mengatakan gak Inna sholata Tanha'anil fahsyai wal mungkar Itu sholat yang bukan cuman surah Tapi hakikat Hakikatnya orang sholat itu Ittisol billah Nyambung sama Allah Sedangkan maksiat itu Putus hubungan sama Allah Tidak ada orang yang nyambung sama Allah Maksiat itu gak ada Makanya Katanya Abdul Aziz Dan bal Beliau mengatakan bahwa Dosa itu adalah Putus hubungan sama Allah Inggi to'anillah Itu dosa besar Karena tidak ada maksiat Kecuali Kecuali gara-gara Putus hubungan Dalilnya Hadis Nabi La yazni zani Hina yazni Wahwa mu'min La yasruq saharik Hina yasruq Wahwa mu'min La yasruh bul khomro Hina yasruh buha Wahwa mu'min Tidaklah orang berzinat Kecuali Dalam keadaan Dia tidak beriman Tidaklah orang Minum minuman keras Kecuali dia Dalam keadaan Tidak beriman Tidaklah orang itu Mencuri Kecuali dalam keadaan Dia tidak beriman Makanya orang mencuri Orang minum homer Orang berzinat Dan lain-lainnya Orang makan riba Orang ini dan lain-lainnya Itu sebabnya Adalah iman gak ada Iman gak ada itu artinya Putus In kita anillah Putus Hubungan Kalau dia nyambung sama Allah Gak mungkin zina Gak mungkin homer Diminum Gak mungkin mencuri Gak mungkin maksiat Makanya Fungsi sholat adalah Menyambung hubungan Makhluk dengan Kholik Dengan sendirinya Tidak akan menerjang Tatasan yang Allah tentukan Tidak akan menerjang Tidak akan menerjang Tidak akan menerjang Kondok ini fungsinya Putusnya hubungan makhluk Dengan kholik Buka putus Dikonekkan terus Dikonekkan Ada orang Ada orang gak Waktunya sholat Di masjid ini Ada orang gak sholat Waktunya sholat Gak sholat Rokokan Terus Kata orang ini Kepada imam shafi'i Imam Waktunya sholat Orang-orang itu Nongkrong disana Apa yang harus kita lakukan Cengkiwe gak Cambaan Kata beliau Ambil tangannya Ajak ke masjid sholat Kamu itu da'i Bukan jaksa Kamu itu penyeru Kamu itu bukan hakim Tukes kita ngajar Maka itu Sholat Ibadah Fungsinya nyambung Dengannya Akan Menjaga dari kemaksia Alal mafkut Jami'ul ibadah Arba'ah Kemudian yang ketiga Ibadah itu Di antaranya Adalah sabar Dengan kehilangan Karena Semua itu Milik Allah Dan akan kembali Kepada Allah Gak ada Yang milik kita Itu gak ada Maka itu Maka itu Istainu Bisobri Wasolah Mendekat kepada Allah Meminta bantuan Sholat Meminta bantuan Sabar Ibadah Sabar itu Ibadah Sabar itu Kata ulama Ada tiga macam Sabar Dari Berbuat Toat Sabar Kita ini Sabar loh Hadirin Saya ini Duduk disini Sabar Jenengan Ngurungok Noceramahku Sabar Sabar Dalam berbuat Toat Ketika orang Mungkin Bisa bersenang-senang Anda gak mau bersenang-senang Anda ke masjid Ibadah Sabar Anda Sabar Aku sabar 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 dalam Berbuat Toat Jadi Giurannya Banyak Tapi kita sabar Kemudian Yang kedua Sabar Menjauhi Kemaksiatan Dijak Wong Maksiat Tak gelam Sabar Jauh Dijak Ngerasani Wong Sabar Dan ketika Sabar Akan ujian Yang ketiga Ini yang Sering Difahami Kita Sabar Menahan Diri Sabar Menahan Diri Menahan Diri Berbuat Kebaikan Menahan Diri Dalam Berbuat Kemaksiatan Menahan Diri Dari Musibah Yang Yang Paling Banyak Menahan Diri Ini Adalah Menahan Diri Dari Musibah Sabar Atas Kehilangan Manusia Bakal Kehilangan Apapun Kamu Akan Kehilangan Saudaramu Ayahmu Anakmu Kehilangan Gurumu Kehilangan Jabatanmu Kehilangan Apapun Katanya Malaika Jibril Nafatha Minro'i Ahbib Man Syikta Fa'inna Kamu Fahriku Cintai Siapa Yang Ingin Kau Cintai Tapi Pasti Bisa Pasti Nah Sabar Ini Akan Atas Kehilangan Apa Yang Allah Titipkan Kepada Kita Ini Ibadah Mendekatkan Diri Kepada Allah Makanya Orang Yang Sabar Itu Dapat Kabar Gembira Apa Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Al-Quran Walayabluan Naga Bishai'in Minal Juk'in Walayabluan Naga Bishai'in Yang Pertama Walap Yabluan Naga Kamu Pasti Diuji Balap Ini Ujian Lamnya Nun Takit Yang Itu Itu Kalau Dalam Bahasa Arab Pasti Kau Itu Walayabluan Naku Walayabluan Naku Aku Kami Allah Akan Pasti Memujimu Bishai'in Kalimat Bishai'in Ini Ahli Tafsir Mengatakan Bikol Ilim Karena Ujian Allah Itu Tidak Ada Yang Besar Besarnya Karena Kitanya Karena Tidak Sabar Jadi Besar Kalau Sabar Jadi Kecil Minal Khauf Yang Pertama Takut Kita Diuji Dengan Rasa Takut Orang Hidup Ini Ujian Pertamanya Ketakutan Sing Ketakutan Banjir Ketakutan Angin 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 Yang Dicanger Angin Angin Ribut Angin Yang Besar Macem Macem Gempa Bumi Macem Macem Wala 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 Kadang Kita Dapat Ujian Lapar Tidak Ada Yang Bisa Kita Makan Wala 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 Atau Penurunan Pendapatan Gara Korona Tuku Tutup Di PHK Ujian Hidup Ini Kepaten Meninggal Bapaknya Meninggal Istrinya Meninggal Itu sudah Ujian Pasti Kemudian Wathamarot Samarot Itu Bahasa Arab Artinya Buah-buahan Tapi Imam Syafi'i Mentafsirkan Samarot Disitu Adalah Anak Dan Kadang Kau Diuji Oleh Allah Dengan Meninggal Anak Wah Wah Meninggal Anak Itu Paling Berat Kepaten Paling Berat Itu Kepaten Anak Kepaten Yang Paling Ringan Kepaten Alhamdulillah 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 Wujudku Ketam Kepaten Yang Paling Berat Itu Kepaten Anak Makanya Sampai Matinya Orang Dekat Kita Manusia Orang Tua Teman Guru Terus Dispesifik Anak Galilnya Imam Syafi'i Adalah Hadis Kutsi Ketika Seorang Hamba Memiliki Anak Yang Meninggal Kecil Allah Berfirman Kepada Malaikat Malaikat Apakah Agobatta Ruh Walad Abdihada Apakah Kau Cabut Nyawanya Anak Hambaku Fulan Ini Malaikat Menjawab Iya Ya Allah Katanya Allah Diulang Lagi Apakah Kau Ambil Buah Hati Hambaku Jadi Yang Namanya Anak Ini Dalam Hadis Kutsi Anak Itu Disebut Dengan Famar Fuh Buah Hati Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala Katanya Allah Malaikat Ibni Lahu Baitan Fil Jannah Wasam Mihi Baitul Hamad Buatkan Untuknya Istana Rumah Di Surga Dan Beri Nama Untuknya Yang Sabar Atas Meninggal Nya Anaknya Rumah Pujian Pujian Baitul Hamad Rumah Pujian Kemudian 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 Kata Allah Berilah kabar Gembira Buat Orang-orang Yang Sabar Ketika Diuji Dengan Lapar Dengan Rasa Takut Meninggalnya Saudaranya Hartanya Yang Berkurang Semuanya Itu Beri kabar Gembira Siapa Orang Sabar Itu Kalau Mereka Dapat Ujian Mereka Berkata Inna Lillah Kami Semuanya Milik Allah Wa Inna Dan kami Semuanya Ilaihi Kepada Allah Rajaun Kembali Jadi Pasrah Itu Wek Kusti Allah Aku Dijaluk Balik Beri kabar Gembira Mereka Mendapatkan Solawat Mendapatkan Rahmah Itu Atif Tafsir Solawat Dan Rahmah Itu Sama Mereka Mendapatkan Rahmat Dari Tuhannya Oke Hakikatnya Orang Ibadah Itu Sabar Atas Ujian Dan Terakhir Warri Bilwujud Wala Bilmaujud Maujud Disitu Maujud Ini tulisannya Salah Bilmaujud Dan Ridho Hakikatnya Ibadah Adalah Ridho Dengan Apa Apa Yang Allah Gariskan Tentukan Baik Rizki Ataupun Yang Lainnya Dalam Kehidupan Kita Ridho Bia Allah Apa Yang Ada Rizki Yang Sudah Dijatahkan Kepada Kita Itu Itu Hakikat Ibadah Ibadah Masya Allah Istiqomah Bangun Malam Istiqomah Salat Di Masjid Istiqomah Ngeras Percuma Hakikatnya Ibadah Itu Menerima Ridho Ridho Itu Puas Bukan Puas Ngerima Ridho Itu Menerima Rela Dengan Ketentuan Allah Itu Hakikat Kita Itu Beribadah Kepada Allah Kalau Kita Ibadah Istiqomah Kemudian Kita Enggak Relah Dengan Ketentuan Allah Percuma Ya Rok Gusti Allah Tonggoku Sembayang Kak Tahu Ngaji Kak Tahu Tapi Ibadah Ibadah Ngaji Istiqomah Ibadah Istiqomah Sumer Malaikat Mubuk Salah Alamat Ya Allah Kurang Kurang Nopo Kuloniki Gusti Semen Kemis Ngemis Tapi Kok Rezeki Kayak Gini Ya Allah Gusti Kaken Rasul Seperti itu Dari Mobil Mujud Bukan Itu Ibadah Ibadah Itu Membuahkan Kerelaan Dengan Apa Yang Ditentukan Oleh Allah Subhanahu Wallahu A'lam Bi Soab Ziril Fatihah Wa ilah Hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Al-Fatiha Al-Fatiha